Pemirsa jalan pengesahan APBD Murni 2022 mendatang tim banggar DPRD dan TAPD Pemko Tanjung Pinang kerap kali perang dingin sehingga berada luas video ketua DPRD Tanjung Pinang ingin memazulkan orang nomor 1 di kota Tanjung Pinang ini lantas apa sebenarnya yang menyebut amarah seluruh anggota Dewan ini Nah untuk menjawab asumsi-asumsi tersebut saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Selamat sore Bang Momon, apa kabar? Baik, langsung saja ini mungkin bisa Abang jelaskan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi para wakil rakyat kita Kumpa ingin memazulkan wali kota Tanjung Pinang pada rapat paripurna kemarin Baik, terima kasih sebelumnya Jadi begini, untuk memazulkan ini perlu kita klarifikasi ya Ini belum sampai ke situ Nah kemarin memang kita sudah melakukan hak interpelasi Menggunakan hak interpelasi dan kemudian mayoritas praksi menyepakati untuk menaikkan hak interpelasi ke hak angket Yang mana ini tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah kebudakan atau keputusan wali kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Khususnya permasalahannya adalah tunjangan TPP ASN Di mana di perwaktu nomor 56 tahun 2019 tersebut disebutkan bahwa wali kota Tanjung Pinang dan kota Tanjung Pinang juga menerima tunjangan tersebut Nah ini patut diduga dan ini berdasarkan laporan daripada masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa ini tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya Dan hal itu diduga berkentangan dengan PP nomor 59 tahun 2000 dan PP nomor peraturan pemerintah nomor 109 Tentang hak kedudukan hak dan keuangan kepala daerah Nah itu kemudian juga berkentangan dengan Ketmen Dagri nomor 61 kalau saya tak salah ya Nah itu yang mendasarkan Jadi untuk pemakjulan belum sampai ke situ Namun kita mengikuti mekanisme yang ada saat ini yang digulirkan di DPRD Kota Tanjung Pinang Berarti tadi kan dari hak interpelasi naik ke angket ya Nah apakah nanti proses hak angket tersebut ke depannya dapat berpengaruh terhadap pembahasan APBDP hingga APBD Murni yang dalam pembahasan? Ya kalau untuk APBD Murni tahun 2022 Itu kita sudah bahas sesuai dengan aturan yang berlaku Saya selagi anggota banggar Kepatung Pinang Menjelaskan bahwa di beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan pembahasan Dan bahkan banggar bersama komisi sudah selesai melakukan pembahasan dengan berbagai OPD Nah saya kira ini hampir mengikut dan mungkin dalam waktu yang singkat ke depan Ini sudah ada MOU antara DPRD Kota Tanjung Pinang dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang Yang penting tinggal kesepakatan ini dapat disetujui oleh kedua belah pihak Saya pikir untuk APBD tahun 2022 tidak ada kendala yang berarti Bisa jadi ini dapat dilakukan pengisahan Ini bisa jadi ya, bisa jadi nanti pengisahannya dilakukan sebelum masa berakhir Batas waktu yang sudah ditemukan oleh undang-undang yaitu tanggal 30 November 2021 Menurut abang, abang sendiri yakin tidak sih setelah adanya proses hak anggit ini nantinya disepakati dalam paripurna Apakah wali kota akan muluh untuk bertemu dengan para legislator? Oke, menurut abang apakah abang yakin setelah proses hak anggit ini disepakati dalam paripurna Apakah wali kota akan muluh untuk bertemu dengan para legislator? Tentu ya nanti kalau Ini kan dalam pembahasan APBD ini dalam waktu singkat mudah-mudahan MOU Merta kesepahaman dapat dilaksanakan Mudah-mudahan nanti disitu kan Wali kota harus hadir Nah disitu kan bisa bertemu juga untuk itu Begitulah Oke, baik bang setelah hak anggit ini berproses Kemudian wali kota misalnya seandainya tidak melanjutkan Apa nih kelanjutan dari DPRD untuk kedepannya Seandainya wali kota Tanjung Pinang tidak melanjutkan dalam proses hak anggit ini Nah apa rencana kedepannya yang akan dilakukan oleh DPRD Tanjung Pinang? Ya hak anggit itu Hak anggit itu ini kan hak menyelidiki Atas Jadi hak anggit itu adalah hak untuk menyelidiki Oleh DPRD kota Tanjung Pinang terkait dengan Kebijakan, keputusan Daripada wali kota Tanjung Pinang Yang baik Apa namanya Bertentangan dengan peraturan dan perundangan Atau berpengaruh terhadap masyarakat luas Nah kami nanti akan dibentuk penitian angket Nah penitian angket ini akan bekerja selama 60 hari Nah dengan penitian ini nanti akan bekerja menyelidiki Hal-hal yang dianggap melanggar aturan yang berlaku gitu Nah disini nanti akan diuji Di uji mana yang benar gitu Apakah perwaktu yang diperbitkan oleh Oleh wali kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan Atau malah bertentangan dengan aturan yang berlaku Ini nanti akan di uji DPRD sifatnya hanya memfasilitasi Kepentingan masyarakat Hal ini baik interpelasi maupun Angket ini merupakan Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat Melalui DPRD keputusan Pinang Nah ini sebenarnya DPRD hanya memfasilitasi Tidak memiliki Kepentingan perorangan gitu Kira-kira begitu Oke baik terakhir apa nih harapannya Bang Ya saya berharap Mudah-mudahan dengan Perda APBD Yang sedang kita susun ini Dan Perda APBD yang kita susun sekarang ini Mudah-mudahan dapat Berjalan dengan baik Dan mudah-mudahan di tahun 2022 APBD yang sedang kita susun ini Dapat Berjalan dengan baik Dan dapat undangnya dilaksanakan oleh Eksekutif dengan baik pula gitu Sehingga Dengan dijalankan itu Tentu APBD kita ini mempunyai Pengaruh yang sangat positif Terhadap masyarakat Kota Tunggung Pinang Sehingga Pengelian ekonomi Di tahun depan itu Betul-betul bisa terwujud Nah Oleh karena itu Kami mengimbau Kepada teman-teman Di eksekutif Untuk Dari awal Kami sudah Membau Dan kami sampaikan Agar fokus terhadap Pembangunan Insya Allah DPRD Kota Tunggung Pinang Akan mendukung Segala sesuatu Rencana Atau program Daripada Pemerintah Kota Tunggung Pinang Yang Mengedepankan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tunggung Pinang Oke Baik Bang terima kasih Waktunya untuk Sore hari ini ya Bang Sehat selalu Terima kasih